Intro Bermangsut ngenyak Jokowi, Fadlizon malah mencincang elektabilitas Prabowo Subianto. Dua kali kegagalan di ajang Pilpres sepertinya belum menyurutkan semangat Gerindra untuk menjual sang ketua umum. Hingga hari ini Gerindra masih saja mati-matian menaikkan elektabilitas Prabowo. Tegas, berwibawa, visioner, dan lain-lain menjadi tagline utama dalam mengiklankan jenderal Indonesia itu. Maklum, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Sebab mau promosi prestasi, Prabowo apa juga yang dipromosikan. Keberhasilan tertinggi Prabowo hanyalah menjadi danjan ke pasus dan menjadi menantu dari orang kuat di Indonesia. Sayangnya, semua usaha itu semakin kesini semakin sia-sia. Blunder demi blunder dilakukan oleh Prabowo maupun para pendukungnya. Yang paling fatal adalah blunder pidatur ramalan masa depan Indonesia berdasarkan novel fiksi. Tak ayal, Prabowo menjadi bulan-bulanan buli masyarakat dunia dan elektabilitas pun anjelok. Tragisnya, nasib sial Prabowo belum berhenti sampai di situ. Kecerobohan Anies Bavidan dengan mengatakan serat kota maju adalah rumah tangga beres membuat elektabilitas Prabowo kian memprihatinkan. Saya sudah membahasnya. Setelah Anies kini gineren Fadizor yang melakukan blunder lagi. Melalui akun Twitternya, Fadizor mengatakan bahwa Indonesia saat ini butuh pemimpin seperti Vladimir Putin. Kalau ingin bangkit and jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin. Berani, visioner, cerdas, berbibawa, gak banyak ngutang, gak pelonga-pelongo. Tentu saja, semua orang tahu maksud daripada Fadizor ini. Secara implisit, Fadizor hendak mengatakan bahwa kriteria-kriteria itu tidak dimiliki oleh peringkat Jokowi. Sehingga, peringkat Jokowi harus diganti Prabowo yang dianggap lebih memiliki karakter seperti Putin. Bagus juga sih termasuk daripada Fadizor ini. Tapi ia lupa bahwa menggunakan Putin sebagai role model sama saja dengan membangun ketakutan rakyat untuk memilih Prabowo. Sebab, terlepas dari karakter positifnya, Putin adalah seorang pemimpin yang terkenal buruk di dalam memperlakukan lawan politik. Dirilis dari pada libutanam.com, berikut adalah 10 aktivis penentang Putin yang nasibnya berakhir tragis. Yang pertama adalah Boris Nutshov. Tewas pada tahun 2015, Boris Yotimovic Netvot adalah menegarawan dan politik sirebelan yang kerap bertentangan dengan pemerintahan Putin. Ia tewas, ditembak 4 kali di bunggungnya oleh pembunuh tak dikenal dan berhasil kabur. Lokasi penimbangan tidak jauh dari Kremlin. Insiden ini terjadi beberapa jam setelah Nutshov turut ikut dalam unjuk rasa menolak perang Rusia di Ukraina. Meski Putin bilang pemerintahan investigasi kasus ini, tapi pembunuhnya tidak tertangkap. Yang kedua adalah Boris Bereczewski tewas tahun 2013. Boris Bereczewski adalah miliarder riusia yang kabur ke Inggris setelah penentangan dengan Presiden Putin. Selama di pengasingan, ia mengancam akan menjatuhkan Putin. Ia ditemukan tewas terkunci dalam kamar mandinya di rumahnya di backseat. Dari lehernya terdapat tali dan tampaknya ia bunuh diri. Namun, menurut koroner penyebab kematiannya tidak jelas, polisi Inggris menelusuri bahwa korban pernah mengalami berbagai ancaman pembunuhan selama di pengasingan. Yang ketiga adalah Stanislav Markelov tewas tahun 2009. Stanislav Markelov adalah pengacara mewakili para jurnalis termasuk wartawan anak-anak politkovskaya yang tewas dibunuh. Yang menulis artikel kritikan kepada Putin, ia tewas ditembak oleh pria bertopeng di dekat Kremlin. Yang keempat adalah Anastasia Baburova tewas tahun 2009. Wartawan Anastasia Baburova yang tengah berjalan bersama Stanislav Markelov juga tewas ditembak saat mencoba menolong pengacara itu. Yang kelima adalah Sergei Magnitsky tewas tahun 2009. Pengacara Sergei Magnitsky tewas dalam tahanan polisi setelah ia mengalami kekerasan berupa pemukulan. Tepat sebelum kematiannya, ia telah disewa oleh pengusaha Inggris Amerika, William Broder, untuk menyelidiki penipuan pajak jutaan dolar terhadap negara Rusia di mana bisnis Broder telah tanpa sadar terlibat di dalamnya. Magnitsky diduga ditangkap setelah mengungkap bukti yang menunjukkan bahwa pejabat polisi berada di balik penipuan. Pada Juli 2012, ia dihukum karena menggelapkan pajak. Broder berhasil melobi pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terkait dengan kematian Magnitsky. Sanksi yang dikaitkan dengan dugaan keracuan Vladimir Karamurza. Yang ke-6 adalah Natalia Estemirova tewas tahun 2009. Natalia Estemirova adalah seorang jurnalis yang kerap bekerja dengan anak politikoskaya yang juga dibunuh. Ia menghususkan diri di dalam mengunggap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Rusia di Chennya. Estemirova diculik di luar rumahnya sebelum ditembak di kepala dan dibuang di dekat hutan. Tidak ada yang dihukum karena pembunuhan itu. Yang ke-7 adalah anak politikoskaya yang tewas tahun 2006. Anak politikoskaya adalah wartawan Rusia yang kritis dengan Putin. Jurnalis perempuan itu menuduh Putin ingin mengubah negaranya menjadi negara polisi dalam bukunya berjudul Putin's Russia. Ia dibunuh oleh 5 pembunuh bayaran yang menembaknya dari jarak dekat di lift gedungnya. Kelima orang itu dihukum karena pembunuhan. Tapi hakim menemukan bahwa itu adalah pembunuhan bayaran yang dibayar 150 ribu USD oleh orang yang tidak dikenal. Yang ke-8 adalah Alexander Litvinenko tewas tahun 2006. Alexander Litvinenko adalah seorang mantan agen KGB yang meninggal 3 minggu setelah minum sanggir teh di sebuah hotel di London. Yang telah dicampur dengan jahit dan mematikan polonium 210. Sebuah penyelidikan Inggris menemukan bahwa Litvinenko diracun oleh agen Rusia Andrei Lugovoy dan Dmitry Kovtum yang bertinjak atas perintah yang mungkin telah disetujui oleh Presiden Putin. Litvinenko adalah penentang vokal Putin. Ia menuduh sang presiden meredakan sebuah blok apartemen dan memerintahkan pembunuhan wartawan anak politikovkaya. Yang ke-9 adalah Paul Kovnikov tewas tahun 2004. Paul Kovnikov adalah wartawan investigasi Amerika keturunan Rusia. Ia tewas di luar kantornya di Moskow oleh penembak yang melepas peluru dari sebuah mobil yang tengah berjalan. Dia pemimpin redaksi majalah Forbes edisi Rusia. Selama hidupnya, Kovnikov telah menulis tentang korupsi dan kehidupan pribadi orang-orang ketajir Rusia dan menerbitkan daftar orang-orang terkaya di negara itu. Yang ke-10 adalah Sergei Yushchenkov tewas tahun 2003. Sergei Yushchenkov adalah seorang politikus Rusia yang tewas ditembak saat ia mencoba untuk mengumpulkan bukti bahwa pemerintah Putin berada di balik peneboman sebuah blok apartemen perumahan. Dia tewas dengan satu peluru ke dada hanya beberapa jam setelah organisasi liberal Rusia telah diakui oleh Departemen Kehakiman sebagai partai politik. Nah lho, apa gak ngeri coba? Tak terbayangkan bagaimana nasib oposisi kalau Indonesia dipimpin oleh pemerintah seperti Putin. Bisa jadi, orang seperti Fadizon akan berada di nomor 11 dari daftar di atas jika berada di pihak oposisi. Menyadari adik yang salah dalam pernyataan Fadizon, Wasekzian Gerindra, Ande, Rosyade, buru-buru melakukan klarifikasi. Andri mengatakan Indonesia memang butuh pemimpin seperti Putin versi positif yang jelek-jelek dari diri Putin, Andri mengatakan rakyat sama sekali tidak membutuhkannya. Andri pun dengan percaya diri menyamakan Prabowo dengan Putin versi positif. Terjemahan Twitter Bang Faldi itu sifat positifnya Putin bukan sifat negatifnya Putin. Putin versi positif itu beriani, visioner, cedas, berbibawa, gak pelong-ngapelongo, gak banyak utang. Putin positif ada di diri Pak Prabowo, kata Andri saya dihubungi wartawan. Sudah terlambat om, rakyat sudah kadung percaya dengan omongan ngawur Fadizon. Sepositif-positifnya Putin, tentu orang lebih melihat Putin sebagai pemimpin yang menakutkan. Rakyat Indonesia sudah trauma dan lelah dibimbing oleh Orba yang perilakunya 11-12 dengan Putin. Dan kini orang percaya Prabowo dengan pedenya mengamanyakan Prabowo sebagai figur seperti Putin. Apa gak sama aja dengan mencincang elektabilitas jenderal Indonesia itu? Gak tahu bagaimana membaca siwet kalau saya mah lebih suka di bimbing Prade Presiden Deso saja. Biarlah Fadizon dan kawan-kawan ngenyak perinan Jokowi sambil berbusa dengan sebutan maaf penakut, gak visioner, tidak jelas, tak berbibawa, banyak utang, pelong-ngapelongo, dan lain-lain. Saya tetap Jokowi. Demikian ditulis oleh Taufik Al-Bitari. Terima kasih. Terima kasih. Oke langsung saja kita baca kan komentar teman-teman semuanya yang telah terjadi pada video terdahulu. Dan kita langsung menuju ke sumber... Ya kolom... Kolom komentar disini ada Toro Tamsung. Toro Samsung mengatakan bahwa SBI sama dengan Prabowo sama dengan Gatot Normantio mereka adalah Suhar Tois. Ini mengatasi mengenai Gatot Normantio ditawarkan berapa triliun ya kepada Prabowo Subianto. Dan di jawab oleh Kurniawan Sandiawan bahwa Toro Samsung mungkin kamu adalah Aldi Tois. Ada Wong Kudus ya Toro Samsung tuh lebih ingat komen ada sop. Ada Duta Ernado. Makanya Wong numbu-numbu kalau terus bangun negeri ngapain nyogo. Kalau nyogo pinta balik modal gak? Ya oke deh warasinya semakin digilas aja deh. Mungkudus warasinya salam waraswaesai. Ya oke deh amasono narto kalau menurut cuitan dari KJ. Kiflan Zed ya Prabowo adalah kalah tarje dibandingkan Gatot Normantio. Kalah tarje kalah pangkat wajar lah kalau Gatot Normantio capres wawacap nah. Terus deklarasi di Zong Prabowo capres harga mati bijimane. Ada sekadar wangi dari Matrino seperti apa duitnya ya? Oke ada sekadar wangi selaputra sekadar wangi jeng. Seperti uang yang ada di rumah kan jeng. Taat pribadi. Ada sekadar wangi selaputra siang wangi jeng. Udah aku sangka saya ternyata betul. Seperti uang di rumah kan jeng. Dimas. Oke ada sekadar wangi tul jeng. Pak Jokowi beratus bungli. Wawak belum jadi bergantian udah jual beli jabatan. Oke ada sekadar wangi selaputra. Akibat ngidam. Sangat ngidam malah. Ngilir siang yang kepengennya jadi presiden. Ada gelau 17 juga yang enzing Pak DB. Pak Gatut. Gagal total ya 5 triliun ya untuk mahar sebuah request untuk sebuah jabatan. Prabowo misinya mengembalikan kejayaan-kejayaan yang anak kejayaan ala Orba. Tanya Mbak Budmah waktu si Orba ini berkuasa. Ya oke ada selaputra. Gelau 17 yang jeng. Makanya awalnya mengeluarkan uang sebesar itu. Ntar pasti mikir balik modal. Bahkan harus untung yang jelas kejayaan order baru yang satu gampang korupsi. Ada gelau 17 silaputra pasti saya diibaratkan investasi dalam jabatan. Sugeng siang sayang. Oke sugeng maksi. Ada selaputra gelau 17 jejeng. Matur nembah nubun. Ada Nurul Aghamdi. Kok ambisi ternyata pasti ada yang undang. Ada undang di balik batu. Kenapa Jokowi selalu di fitnah? Kenapa Jokowi dari rakyat jelata bukan dari golongan jenderal. Oke selanjutnya selanjutnya semoga Pak Jokowi yang terpilih dari. Jadi pilihan 2019 lagi. Amin. Ada selaputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Dena. Ini kalau bener-bener bukan hok sama dengan jual beli jabatan. Sementara anda orang kaya punya uang bejibun. Tapi insya Allah raya sudah pada cerdas ya. Awal mengeluarkan uang sebesar itu. Apa jutuh tidak miris keadaan se negeri ini. Uang yang uang teruang. Ntar kalau jadi mikir rakyatnya. Tapi malah mikir gimana mengembalikan modal awal. Oke tapi masada kata tidak beda jauh dengan Prabowo. Banyak berhalusinasi. Siang kita slow-slow-slow ya. Jangan percayalah hoax. Oke ada yang seng. Ya apa bener nih mungkin paling-paling hoax. Iyalah kalau berapa. Uangnya mending buat bantu orang miskin ya. Dapat pahala Pak Jindra. Kalau buat mahar cuan menjadi dosa sayang. Siang ini Pak Dera. Duta Hernando yang sehingga tulus minta balik modal sekali lipat. Tidak laku buat orang yang cerdas. Arantin Muhammad Muhtar. Salam waras-waras brau. Oke ada Sam Sulubahar. Baranya partai politik selalu identik dengan mahar politik. Setiap penceronan pejabat pemimpin dalam lingkaran mafia manipolitik. Dan tokoh pemuka yang berkodoh agama mahar-mahar itu diminta. Setiap celon pejabat pemimpinan sama sejak partai politik. Menjual negara dalam lingkaran mafia manipolitik. Dan tokoh pemuka yang berkodoh agama. Negara bisa berbocor alias NKRI bubar. Berolah mahar politik yang tak cerdas. Dan membudai rakyat yang diterolin dengan manipolitik. Seribu presiden. Film berganti lebih mudah akibat berserakaan syarat kekuasaan yang menjarah. Apa gaul dari awal selalu beda jalan sama pikiran dengan berita. Udah aku duga gatot mau nyalon lewat Gerindra tuh. Kurniawan sediawan ini pembacaan naskah kok gak seimbang ya. Jika pembacaan soal pidin semangat sekali ya. Tapi kalau ini kok mau gak mau. Yang netral dong. Gitu aja kok repot sendiri yang jangan didengar tau setelah sendiris kesini. Ada wang gudus gitu aja kok repot. Ya setuju sekali oke. Ada gurniawan ya takut kena pedet kali ya. Ada tuh bagus. Nah ini temenan berarti gatot hoblok. Ya belah hoblok. Orang ngerti politik. Tapi langsungnya kayak merowet diusuk di pupuri. Nah iya kabar hok berarti katot ya goblokin belakin belakin belak juga. Soalnya warna protes tapi mong cengengah cengah stok ya. Jenang mutat inyang orang tuh kutat. Soalnya tuh orang ngerti selok belokin politik. Warna putih putih langsung ngat. Oke dan duitain rando kalau terus harusnya gak nyogok ya. Kalau nyogok apa mau. Balik modal berkali lipat tuh kada koko Marnianto. Duh segitu banyak dapat dari mana. It's real emzing ya. Bisa bangun sekolah yang rusak di perbatasan. Post perbatasan RI. Emang banget. Emang banget kalau dikasihkan dengan cuma-cuma. Mama Dino Nudil ya apa ya barunya. Sudah siap-siap 5 triliun. Kalau sudah RI1 yang dibikin belakang modal 5T. Cocok itu dari cendol membawanya. Duit pakai 10 kontainer. Ya kali duit. Segitu buat mending ngebantu pantai sosial. Buat bekal disana beli kereta kencana menuju. Sang hal. Ini siswanto. Banyak kali uangnya. Ada ibu omi. Wow. Fasetih gaji beli 5 tahun. Apalagi 5T ya. Kalau sudah jadi besar. Presiden apa ya. Untuk kembalikan. Umi Ani yang mau 5T atau 7T. Nanti kalau jadi ada gitu aja. Koleh pot. Amin tapi jambang bayi sumber hidupku. Rar milik ghatot. Semoga orang kaya prabocor. Pra bubar ghatot. Amin. Al-Rasis itu tidak akan jadi pendidian. Karena mereka orang yang habisi gila kekuasaan. Apa nah sia-sia. Ya gitu aja korepot. Yoyo ada karnipati. Gitu aja korepot. Ada iran mani nulisnya. Kalau dipimpin sama TNI. Alamun nulisnya tidak akan merah maju. Flower Boom mengatakan ambisinya. Sejak jadi panglima yang sudah gado. Yang bikin puisi. Masuk kampus. Pembutuhan film G30 SPKA. Jadi bos punya anak buah gini. Patas. Ayah dicoba jadi jabatannya. Sebelum masa tugas akhir ya. Ada bakal flower boom. Kasian bro. Ntar ikutan. Berita sakit hati juga tuh orang. Gakudah gala. Kalau Pak Bagaul dulu sempat ngefun. Tapi kesini. Kok seperti dimanfaatkan. Kau peradikal untuk melawan Jokowi. Ada Hanafitan. Kenapa ngelamar kok ke Gerindra. Emangnya Gerindra hebat apanya. Di mana kalah. Di mana-mana kalah. Wong ketumnya. Jepatlah nyabra. Sampai gak berani proklamir kan ya. Proklamir pencarunannya. Oke deh. Wang Kudus. Sama-sama gila jabatan milisnya. Tepat Jokowi. Tete. Ada silap putra Wang Kudus. Yang jengtul. Ternyata ujung-ujungnya pimpin jadi presiden. Lagatot pingin jadi presiden. Prabowo ingin jadi presiden. Gigi Gerindra ada dua presiden. Tidak apa-apa. Karena negerinya dalam novel sah-sah saja. Ada di peradal 5T itu. Tuh dari daun ya. Apa daun ya. Ada dari pengembara-pengembara ya. Dua peradal 5 juta. Jelmaan dari daun kelor. Pertada gak tata. Prabowo segera nyungsir. Ada wongkudu. Ada duit dari mainan. Ya oke. Ada wongkudu dari pengembara ya. Wainak dong. Daun kelor dibuat sayur bening. Sambil terasi. Enak pindang. Dua berada. SPG Jenderal Jenderal. Bikin gaduh ya. SPG SB. Prabowo gilatuh. Ada duit dari pengembara ya. Wongkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga nging jeng. Salam. Kagepung kudus. Semarang dari sekitarannya. Sukces jih. Duta ornando tulu. Kalau tulus ternyata gak nyogo. Apa tujuannya minta balik modal berkali lipat? Ada ternyata samsung. Tidak capresnya Prabowo. Ketapa yang bernyata Gantut Normantio. Visi-visinya adalah mengeberikan kejayaan orde baru. Andi Ambro dari 5T. Uang semua gak dicampur bagi daun kelor misalnya. Ada apada siah-siah ya. Sing bener pasti ketengar. Sing salah pasti ketara ya. Ada Roni Rawan. Nah lo 5T bener gak. Ada Tio Rendra. Wow 5T uang dari Donatur. Indah Rendra ini semoga cepat dapat 100 ribu subscribe. Ada aku harap ancel. Gak ada 5 triliun yang ada di 5 juta. Dolar ya. Terima kasih Indah Rendra ini ya. Ada terus-terus ya. Terus tenang saja. Jika kita semua jujur ya. 5T. Itu doang dari mana. Kok general punya uang sebanyak itu. Memangnya gaji general di Indonesia itu berapa. Tolong deh disimak. Bye-bye. Benarkah gaji general di Indonesia itu gitu ratusan juta per bulannya. Sehingga punya banyak uang segi begitu ya. Bukannya sehiri ataupun jemburu. Hanya saja seheran. Jadi pakai DPRNS saja di Indonesia. Kan gajinya gak berdasar ya. Mungkin pemain-pemain sulapan kali. Halo KPK. Halo bre. Sampai jumpa di sini. Ya ini orang yang patut diperiksa KPK. Abis pensiun jadi mafia ayam. Dan mau kasih pemerintah. Emang gak salah. Jadi pecat sebelum waktunya. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Suatu hari pasti akan kutemui Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku Walau aku tahu ranganmu tak utuh Kuperimahkan kuranganmu dan aku tak akan menerimu Karena bagiku engkauan nyawaku Dengarlah bintang hatiku Aku akan menjagamu Dalam hidup dan matimu Hanya kau lah yang ku tuju Dan keringatlah janjiku padamu Jantungan diri pasti akan kutepati Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku Kuterimahkan kuranganmu dan aku tak akan menerimu Walau aku tahu rangan nyawaku Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku Walau aku tahu rangan nyawaku Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku Walau aku tahu rangan nyawaku Kuterimahkan kuranganmu dan aku tak akan menerimu Karena bagiku engkau lah nyawaku Aku akan menjagamu semampu dan aku tak akan menerimu Aku akan menjagamu semampu dan aku tak akan menerimu Terima kasih